Kita lihat marketnya pasar di sini, karena Jabodetabek ini marketnya untuk lebaran haji cukup lumayan banyak peminatnya. Kenapa abang milihnya yang kosong-kosong kayak gini? Karena kalau untuk penggemukan lebaran haji, kita nyari yang agak kurusan biar kita ada marginnya. Kalau kita beli yang sudah besar, ya akan berat juga untuk pola pakannya, perawatannya juga. Dan juga harganya kita juga bisa lebih mirip. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita main ke Bogor teman-teman. Di tempatnya mas siapa nih? Kita belum tahu karena kita baru pertama kali ke sini teman-teman. Ini sepertinya kandangnya juga masih baru, nanti kita tanya-tanya sama curaganya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di parung Bogor tempatnya. Tepatnya lagi untuk masuk lokasi kandang di rumah belakang rumah sakit Bu Afah. Matokannya? Apapun matokannya paling enak? Matokannya paling enak rumah sakit Bu Afah belakangnya. Dan bisa juga dicek di Google Map Janu Jaya Farm. Oke Mas Halo. Hari ini terik banget ya Bang. Iya panas. Lumayan lumayan panas. Oke Bang. Ini bisa dijelasin Bang. Ini kan kayaknya kandangnya masih baru banget ya Bang ya. Ini udah berapa lama sih kandangnya? Ya kandang ini baru berdiri sekitar 2 tahun. Sebelumnya mungkin cerita biografi saya dengan kenapa senang sapi ya. Mungkin gini. Karena saya terinspirasi sebenarnya dari mertua saya yang di Madiun sana. Dia mempunyai sapi betina. Dia sistem branding. Nah dari situ saya lihat terinspirasi oleh mertua saya. Saya melihat sapi terus. Saya bantu-bantu di sana. Terus lama-lama saya senang dengan sapi ini gitu. Nah maka dari situ saya beralih ke. Untuk di Jabodetabek ini kita persiapkan untuk. Apa namanya. Untuk sapi kurban. Seperti itu. Udah sampai nggak ikut branding? Untuk kita lihat marketnya pasar di sini. Karena Jabodetabek ini marketnya untuk lebaran haji. Cukup lumayan banyak peminatnya. Seperti itu. Sehingga kita kemarin ini melakukan. Apa namanya. Penggemukan. Oke. Ya kita juga masih belajar sih Bang. Untuk mengenai sapi-sapinya. Seperti itu. Berarti Mas Januar udah berapa tahun? Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Tahun pertama kami laku enam ekor. Terus selalu kedua itu kita sekitar 19 ekor. Naiknya tiga kali ini Pak? Alhamdulillah. Insya Allah untuk tahun ini kita mau. Kapasitas kandang sebenarnya 40. Mungkin karena lagi dipakai buat tempat istirahat. Jadi mungkin sekitar 35. 35 ekor Insya Allah. Kalau langganan biasanya dari mana Bang? Langganan kemarin kita ada dari Tanggerang. Dari Jakarta Selatan. Alhamdulillah kemarin ke. Apa namanya. Ada peminat dari Jakarta Selatan. Kemarin ngambil lima ekor. Insya Allah tahun depan sepuluh ekor. Seperti itu. Udah ini udah punya langgan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Nek Mas Januar. Sampai kerja atau gimana ini? Saya kemarin baru kerja. Lalu saya juga baru kena PHK. Oh. Jadi sekarang full time di kandang? Full time di kandang. Kampil mencari kerjaan baru. Semoga nanti dapat pekerjaan. Amin amin amin. Disambi buat ternak sabi ya Bang. Amin amin amin. Kena PHK malah jadi fokus ke sabi ya Bang. Alhamdulillah. Semoga tambah berkat ya. Amin 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 amin. Kalau sekarang ini sistemnya untuk idul ada atau untuk trading? Untuk sebenarnya untuk idul ada ada. Jadi sudah ada pesanan-pesanan yang dimana kita mau gemukkan untuk sapinya. Ada juga yang untuk yang sapi itu tradingnya. Jadi keluar masuk. Ini sambian modal sendiri atau ada temannya? Ada mitra kita juga sih. Bisa tertarik sama sapi gimana nih Mbak? Saya udah sebenarnya belajar juga sama Mas Januk. Jadi kita masih belajar. Pengen berinvestasi dan pengen belajar untuk jadi kecil-kecilan. Juragan sapi ya. Oh oke. Ini dengan bahasa apa? Belum perkenalan diri nih? Saya dengan Lian Mas. Siapa? Lian. Lian? Oke. Ini berarti sampai di sini sebagai apa nih? Saya di sini bermitra sama Mas Januk. Saya juga mau bantu pemasaran. Jadi gimana teman-teman supplier atau kedagangan sapi. Kalau memang membutuhkan sapi untuk trading. Silahkan menggunakan kami. Kemudian teman-teman yang memang mau berkurban sapi nyicil untuk menabung dulu. Silahkan. Tabungan kurban? Dan yang Mas Januk. Oh bisa? Bisa. Kalau yang tabungan kurban itu gimana? Minimal berapa brepenya? Biasanya Mas Januk mungkin. 25% 25% Untuk melihat sapinya nanti setiap bulannya kita akan melakukan penimbangan setiap rutinnya, kenaikannya. Oke. Kalau untuk biasanya kalau BB berapa Mas? BB tergantung dari pembelian-pembelian jenis sapinya terlebih dahulu. Nanti kita lihat ekspetasinya kira-kira berapa. Tapi untuk ADG kami targetkan 0, minimal 0,8 sampai 1,3an lah. Seperti itu. Oke siap-siap. Ini rata-rata jenis apa nih Mas sapinya? Ini ada pegon, ada simental, limosin, ada brangus, ada malbor juga ada. Ini lengkap ya Mas ya? Iya insya Allah. Lengkap sekali. Kalau misalnya ada yang berminat untuk mencari sapi, kita bisa untuk mengadakan seperti itu. Untuk harga kita bisa ekonomisan. Berarti ini ekonomisan ya Bang ya? Iya ekonomisan. Enggak tertarik yang jumbo-jumbo Bang? Jumbo-jumbo sebenarnya kita tertarik akan tetapi kita memang belum punya market disininya. Jadi apa namanya kita melihat pasarnya dulu. Nanti kalau misalnya ada peminatnya kita coba sediakan. Karena emang baru merintis. Iya baru merintis. Tapi sejauh ini gimana Mas? Perkembangannya gimana? Alhamdulillah selalu ada kelebihan, ada keuntungan. Jadi kita door-to-door ke teman-teman, ke sosial media lah intinya. Ini ngomong-ngomong, sapi sebanyak ini modalnya dari mana Bang? Ya modalnya modal sendiri, itu juga modal-modal pribadi. Hasil kerja tabungan, terus ya karena kemarin ada marginnya kita tambah lagi sapinya. Seperti itu sih. Awal mula berapa ekor Mas? 6. 6 ekor. Tadi kan inspirasi dari mertua. Nah untuk ngeyakinin mau terjun ke sapi gimana? Karena kita melihat peluang di Jabodetabek ini khusus untuk kurban ini sangat besar. Nah sehingga kita coba pengembungan. Nah dimana ya Alhamdulillah ada marginnya seperti itu. Nah untuk ini Mas, kandang Mas. Ini kalau kandang luas berapa Mas? Kandang luas 200 meter. 200 meter? 200 meter? 200 meter. 250, sorry. 250. Tanah sendiri? Oh enggak, kita sewa disini. Oh sewa. Oke. Kalau untuk bangun kandang habis berapa Mas? Bangun kandang, setiap tahun kita ada renovasi-renovasi dan mungkin yang sekarang ini renovasinya yang cukup besar juga. Karena kita permanen. Oh. Seperti itu. Jadi modal-modal awal lumayan besar ya Mas ya? Jadi setiap tahunnya kita ada renovasi-renovasi. Insya Allah Alhamdulillah untuk sekarang kandang kita sudah permanen kemarin karena kita kandang bambu. Istilahnya masih banyak bambunya yang buat palangannya, palangan makannya dia, palungannya. Jadi sekarang. Sekarang udah dicor ya? Iya Alhamdulillah sudah permanen. Jadi dari margin kemarin kali ya Bang? Iya. Alhamdulillah. Dari kemarin beli apa nih Bang? Mobil atau apa nih? Enggak lah. Masih ngembangin ya? Buat ngembangin, kita putar lagi, kita putar lagi. Oke, putar lagi. Mantap sekali. Lalu untuk kesulitan di sini apa Mas? Kesulitan mungkin karena kita pemula ya. Sapi sakit. Terus ya kita juga kemarin ada sapi yang meninggal, matilah istilahnya. Ya karena memang kita kurangnya belum banyak pengetahuan lah istilahnya. Tapi kita sekarang sudah bekerjasama dengan puskeswan Cibinong. Jadi kalau apa-apa kita bisa langsung kontak ke puskeswan Cibinong. Itu yang mati kenapa Bang? Kayaknya kecapain pertama, terus mungkin kedua juga. Karena bulan Januari itu lagi tahap duanya PMK. Jadi dampak PMK itu? Dampak PMK. Oke siap-siap. Mantap sekali nih masih muda, sapinya udah banyak banget teman-teman. Alhamdulillah. Kita lihat dari sini pegon ya Bang ya? Iya pegon. Ini kesayangan untuk buat tahun 2025 baru dikeluarkan. Ini kita mau jumbukan dulu nih. Jadi ini nggak di jual nih? Belum-belum ya? Belum dulu. Belum dijual jenis pegon teman-teman. Usia baru satu tahun, satu tahunan. Tapi mau dijumbuhin dulu. Oke siap. Terus yang ini simetal ya Bang? Iya ini simetal. Simetal. Oke nih teman-teman. Simetal. Kalau Mas Januari itu, kalau untuk pengiriman berapa Bang? Pengiriman apa? Kalau misalnya ada teman-teman yang beli gitu. Oh kita ada free ongkir kok. Free ongkir. Free ongkir untuk Jabodetabek. Seperti itu. Kalau misalnya Tanjung Priuk gratis gitu? Gratis. Gratis teman-teman. Ternyata gratis nih. Untuk harga nanti kita review satu-satu ya Bang? Ya boleh boleh. Oke ini kita review sebentar. Kandangnya Mas Janu nih. Dua tahun. Perkembangannya lumayan pesat ya Bang? Ya Alhamdulillah. Nah kalau untuk di Jabodetabek sendiri. Kalau untuk misalnya teman-teman mau merintis ternak sapi itu. Mas peluangnya masih ada nggak Bang? Masih banyak. Masih banyak banget. Dan peluangnya ada di Jabodetabek. Karena memang dari Jawa itu paling besar suplai untuk hewan kurban itu. Ya Jabodetabek. Jadi nanti bisa kerjasama Mas Janu nih kalau teman-teman mau. Boleh. Ya. Buka farm ya Bang? Boleh. Kalau untuk yang ingin Buka-Buka Lapak, ya kita harga-harga yang gulau sirah untuk orang-orang Buka Lapak. Masih ada untungnya? Masih ada. masih ada lebihnya itu dibelakang kandang juga Bang iya kandang juga Oke kita lihat kalau disini pakannya apa Bang pakannya sini konsentrat ampas tahu onggok bekatul seperti itu Oke ini ngarit apa nyediain bang makan ngarit setiap harinya ini pegawainya berapa anak-anaknya satu terus saya juga bantu-bantu sama orang tua di sini bantu-bantu juga kalau di varung ada kesulitan nyari rumput ngasih kan di musim kemarau kalau untuk rumput kita enggak ada kesulitan karena di sini ada istilahnya kalau di sini balong kayak danau seperti itu gitu jadi jadi untuk rumput melimpah luah di sini tidak ada efek dari kemarau ini buat kandang juga itu yang belakangnya ini nanti buat kandang juga karena belum terisi penuh untuk kandangnya nanti kalau misalnya ngarit itu langsung dikasih atau dicacah dulu kita cacah dulu karena kita bikin mesin cacah jadi biar enggak kasihan orang udah capek ngarit terus di out-out oleh sapinya kalau misalnya dipotong jadi semuanya insya Allah kemakan rambanya sedikit itu ya itu mesin cacahnya mana Bang cacahnya kita tradisional cacahnya seperti ini udah buat sendiri ini juga ngaknya dari YouTube Oh disini mesin cacahnya ya belajar dari itu ya nih bikin kayak gini habis berapa sekitar 500.000 yang pertama beli mesin suci mesin sanyo second 100.000 kita lihat dari belakang dari saya mesinnya second mesinnya second 100.000 lalu pisaunya itu 100.000 juga kita beli online tapi yang sudah pas dengan dudukan mesin mesin cuci untuk kalau apabila ada teman-teman yang mau temen-temen mau cari carinya yang pas dengan dudukannya masih pisau dan mesin cuci jadi kita enggak perlu dibubut lagi bisa beli pisaunya dimana online-online-online udah ada Bang itu ada 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 siap teman-teman jadi sudah mulai modern langsung dicaca berarti ya iya nah ini ngasih makanya berapa kali Bang makanya kita untuk comboran dua kali di jam 7 atau jam-jam 8 lah comboran pagi jomboran sorenya jam 4 sampai jam setengah sampai jam 4 jadi pagi itu comboran terus setelah comboran hijauan nanti jam 2 hijauan lagi jam habis asal setengah 4 jam 4 comboran tapi istirahat dulu lagi nanti jam 7 dan jam 10-an kita juga nih iya banyak sekali berarti standby di kandang terus Bang ah iya eh wang gitu nih kenapa ini saya lihat kan sapinya masih kosong-kosong ya Bang ya ini emang sapi baru atau gimana lebih baru ini sapi baru seminggu datang tapi alhamdulillah tiga hari sudah adaptasi dengan pakan kita karena kita apa namanya dengan sistem trading sebenarnya karena kecintaan saya dengan sapi jadi pola makannya sama-sama yang kita lakukan penggemukan jadi biasanya kalau misalnya sapi trading itu ya cuman mungkin minumnya ditambahin dengan bekatul akan tetapi kalau kita di sini bener-bener sama kayak sapi penggemukan jadi kita kasih konsentrat ampas tahu ongok bekatul Premik seperti itu jadi nggak dibedain ya tidak dibedakan jadi kalau misalnya ada yang minat ke teman-teman ke kandang kita pokoknya sapi udah terima jadi dia sudah terbiasa dengan konsentrat dengan ampas tahu dengan bekatul dengan ongok seperti itu pokoknya dia terima jadi nam saat sapi apa namanya beli di kita tinggal nyampe kandangnya tinggal berikan topas tahu juga udah pada doyan karena kan di Jawa itu biasanya banyak sapi yang belum ada jombor gitu ya seperti itu jadi kalau misalnya teman-teman ambil ke sini tinggal ngelanjutin tinggal lanjutin aja tanpa apa namanya tanpa training itu yang ajarin makan betul-betul-betul siap-siap-siap ini kalau misalnya untuk idulata bisa nyampe berapa Bang ini bobotnya bisa mencapai 400 up nih 450 up insyaallah oke karena dari spek tubuh sapinya panjang tinggi ini masih kosong banget kenapa abang milihnya yang kosong-kosong aja untuk karena kalau untuk penggemukan lebaran haji kita nyari yang agak kurusan biar kita ada marginnya kalau kita beli yang sudah besar ya akan berat juga untuk pola pakannya perawatannya juga dan juga harganya juga kita juga bisa lebih miring kalau kesehatannya gimana Bang udah divaksin belum ada beberapa yang sudah vaksin dan ini juga yang ada yang belum karena Insyaallah mungkin minggu depan baru kita vaksin karena biar dia lebih adaptasi dulu baru kita koordinasi dengan puskeswan Cibinong jadi kalau misalnya ada kawan yang mau ngambil kesini sapinya udah divaksin siap-siap kita vaksin tinggal kita kontek puskeswan Cibinong kita bisa langsung melakukan vaksinasi seperti itu siap itu yang masalah pengiriman gratis itu minimal berapa ekor Bang yang gratis itu satu ekor pun kita layani gratis tetep gratis gratis free ongkir kalau untuk harga paling murah berapa Bang sini paling murah harga 13 jutaan 13 jutaan kalau yang paling tinggi 21 jutaan itu bakalan ya bakalan Oke siap teman-teman nanti kita coba review satu-satu mungkin cukup sekian ya Bang ya baik mungkin cukup sekian teman-teman semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi butuh sapi untuk ngisi kandang bisa kontak Mas Janu sama Mbak Mbak Lian nanti nomor berapa Bang nomor mungkin nanti-nanti saya share aja ya oke saya lupa juga taruh di deskripsi ya ya nanti patokannya di belakang rumah sakit wafah kalau teman-teman teman-teman yang jauh enaknya ke sini naik apa Bang yang pertama kalau misalnya naik kereta bisa turun di stasiun ujung gede nanti kita jemput kalau misalnya pakai kendaraan motor atau mobil langsung aja ke Maps kita di Janu Jaya Farm sudah ada ya sudah ada sudah ada Oke teman-teman cukup sekian untuk Mas Janu dan Mbak Lian saya ucapkan banyak Terima kasih dan buat teman-teman yang baru bergabung Monggo subscribe like comment dan share semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax